Saya mulai aja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyidu'ala ilahinullah wa asyidu'ala rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sori'ala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Amma'adhu. Baik, teman-teman yang dalam Daulah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali acara Bedah Sirkah bersama Dr. Sirkah pada malam hari ini dengan bacaan Basmarah bersama-sama dan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Semoga kita dapat petunjuk, dapat hidayah pada malam hari ini. Dan siap belajar ya, teman-teman semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita bersolawat. Semoga kita dapat ilmu yang berkah, bertambah kebaikan. Hari ini temanya menarik, teman-teman. Yang teman-teman sudah dapat broadcastan atau melihat acara broadcastan bahwa malam ini kita akan pedah kasus tentang sirkah di bisnis properti. Karena memang bisnis properti ini banyak banget tentang kerjasama-kerjasamanya. Kerjasama itu banyak banget di bisnis properti. Dari kerjasama lahan sampai kerjasama mungkin bersama kontraktor, sirkah, dan lain sebagainya. Banyak banget. Nah, insya Allah bersama Dr. Sirkah kita akan pedah hari ini. Seputas tentang bisnis kerjasama ini. Ya, bagaimana sih menurut syariah pandangannya dan kenapa sih banyak orang kerjasama akhirnya malah jadi berantem, malah jadi musuhan, malah jadi cekcok. Padahal kan harusnya kalau orang bersirkah itu kan harusnya berkah ya. Karena Allah sendiri kan yang menjamin aku adalah pihak ketiga yang akan menjadi orang yang ikut bersirkah juga. Allah akan ikut bersirkah juga. Ketika ada dua orang atau lebih yang bersirkah. Kemudian sampai ada dua orang yang berkhianat, Allah keluar dari situ. Makanya wanti-wantinya jangan sampai kita ini saling menzolimi satu sama lain. Jadi amanah ini sangat-sangat penting. Oke, teman-teman sudah siap semua untuk belajar. Ini ada Bang Irpan juga dari Makassar. Ada Mas Musnandar. Masya Allah ini dari Makassar juga. Udah jam 9. Kita mulai saja. Ustaz Firli sudah bersama saya, Ustaz Firli. Siap. Alhamdulillah, sudah. Masya Allah. Oke. Nah ini Ustaz Firli sudah bersama kita. Oke, teman-teman sudah siap semuanya. Kita mulai siapkan semua amunisinya untuk belajar. Kalau bisa hari ini pelajarannya fokus. Fokus karena materinya cukup menarik. Wah ini sudah ada Mas Burur juga nih. Halo Mas Burur dari Solo. Masya Allah. Sehat-sehat Mas Burur. Alhamdulillah, sehat. Jadi ini yang bersama kita di hari ini ada Mas Burur juga. Mas Burur ini developer property yang ada di Solo. Ya, persewaan alat-alat berat juga. Waduh, ya kan. Dan, wah lagi ada get-tetik property nih. Luar biasa. Dan insya Allah, tagal 19 besok di Solo, di tempatnya Mas Bururnya akan ada acara juga One Day Workshop Sirkah ya Mas Burur ya. Insya Allah, teman-teman yang mungkin yang dijateng daerah sekitaran Jogja atau Solo ya. Terutama Solo, Selamarang bisa merapat ke markasnya Mas Burur yang ada di Solo. Kita akan belajar sirkah satu hari full bersama teman-teman di sawah.id Mas Firly, saya dan juga Mas Burur. Oke, kita mulai saja, Sat Firly, biar yang Indonesia Timur tidak kemalaman. Silahkan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka seperti biasa, Senin malam yaitu kelas atau acara dokter sirkah yang biasanya akan membedah bisnis-bisnis syariah, kerjasama-kerjasama, ataupun sirkah-sirkah ya. Dan seperti biasa, sebenarnya, biasanya sebenarnya tidak ada materi yang mau disampaikan, karena untuk meramaikan acara, kita akan pakai sedikit materi, biar lebih menarik. Bu Ina nanti insya Allah akan menyusul, boleh bertanya, tapi memang tajuknya malam hari ini itu berdaksirkan properti syariah. Jadi kita masuk ke materi dulu. Wah ada Pak Haji Irpan ya, jauh-jauh. Tolong jangan di-share screen ya. Siap, saya ganti dulu. Apakah materi saya bisa terlihat, share screen-nya? Masuk ya? Masuk, masuk. Mantap, mantap, start. Kita masuk ke bedah sirkah properti syariah. Oke, nah, untuk lebih lanjutnya, kita memahami dulu, kalau mau masuk ke bedah sirkah properti syariah, maka kita harus paham dulu sirkah itu apa. Nah, dimulai dari pengertian sirkah itu dulu. Karena kalau tidak memahami apa itu sirkah, maka kemungkinan besar dia akan melakukan sirkah dengan cara yang salah. semisalnya kebetulan benar pun tetap tidak bisa menjadi amalan. Alias amalannya tertolak. Tidak berbuah pahala. Nah, pengertian sirkah itu ada dua. Dari sisi bahasa dan dari sisi syariah atau ta'rif syarhinya. Nah, kalau dari sisi bahasa itu adalah asyarikatu kilubwati. Holtun nasibaini, faso idar, bihaisu layutamaizur, wahidu anil akhori. Ini terlihat ya, tulisannya. Apa kurang ketik? Terlihat nggak? Tuan Sredra? Terlihat. Cuma kurang... Mungkin di zoom. Pakai PC jelas. Kalau pakai PC jelas ya? Ya, kalau pakai PC jelas. Cuma kalau pakai HP mungkin agak besarin dikit. Oh ya, siap. Ini biar... Betul sih sebenarnya. Oke, nanti kita geser aja ya. Nah, jadi syirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau V. Sedemikian rupa, sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, ini harus dipahami, karena dia menjadi filosofinya. Oke, itu menjadi filosofi. Jadi memang syirkah itu yang agaknya adalah bercampur. Melebur. Jadi satu, dua bagian atau lebih menjadi satu. Dan tidak bisa lagi dibedakan-bedakan. Makanya kalau orang sudah bersyirkah itu dan tidak ada lagi lulu gue-gue. Yang ada kita. Nah, maka dari hal tersebut, yang harus dipahami syirkah itu adalah bercampur. Pasti dia bercampur. Baik nanti pengelolaan maupun permodalan itu bercampur. Nah, kemudian kalau dia bersyirkah, maka kepemilikan bisnisnya itu menjadi milik bersama. Jadi nggak bisa. Pemodal kok ngehai, itu bisnis saya. Kamu cuma pegawai. Nggak bisa. Kalau ketemu pengelolaan, pengelolaan itu juga bisnis owner. Makanya nanti pengelolaan bilang itu bisnis saya, boleh. Pemodal bilang itu bisnis milik saya, juga boleh. Karena itu memang diri mereka. Mereka lah pelatih syirkah. Kemudian yang berikutnya, semua biaya itu menjadi biaya syirkah. Nanti BDF-nya insya Allah bisa-bisah dengan subscribe. Nanti gampang. Tinggal connect ke kontak api ini. Jadi semua biaya itu menjadi biaya syirkah. Nggak bisa kok dibebankan ke salah satu pihak. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dibebankan kepada salah satu pihak, hakikatnya tidak tercampur. Maka hakikatnya tidak dimiliki bersama. Nah, karena banyak yang sering kami pernah mendampingi. Yaitu penernakan lebat penghasil mati. Jadi caranya apa? Mereka syirkah, tapi yang dibagi omset. Nah, dan memang bagi hasilnya, dari segi omset itu yang lebih besar adalah pengolah. Kalau nggak salah itu 70-30. Tapi nanti semua biaya operasional itu yang nanggung pengolahnya. Nah, ini bukan syirkah. Kenapa? Karena hakikatnya tidak bercampur. Kalau tidak bercampur, dia tidak memilikinya secara bersama. Karena dia milik bersama, semua biaya juga menjadi biaya syirkah. Maka kalau ada keuntungan itu juga menjadi hak bersama. Yaitu jadi bagi hasil. Itulah dampak orang bersih. Dan kemudian bila ada kerugian, itu ya ditanggung bersama. Tidak bisa kok yang lainnya, salah satunya tidak kena kerugian. Walaupun kerugiannya disesuaikan objek akarnya masing-masing. Nanti ada penjabaran untuk menaik bagi hukumnya. Nah, itu dari sisi bahasa. Sekarang dari sisi syar'an. Syar'an. Jadi kalau dari sisi makna syar'inya, adalah suatu akak antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha pemisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kelir. Di sini dalam tak repsyar'an ini, kelir. Maka penjelasannya adalah, kalau dia bersih. Maka harus ada akadnya, yaitu hijab kogul. Jadi tidak mungkin. Kok ada orang syar'an, tidak ada hijab kogulnya. Kemudian dia minimal dua pihak, dan boleh lebih. Tidak bisa satu pihak. Terus yang satunya diajak syar'an, tapi hakikatnya pegawai. Berarti kan cuma satu pihak. PT itu juga sebenarnya tidak sah. Kenapa? Karena dia hanya adanya pihak pemodal. Tidak ada pihak pengolahnya. Jadi dia hanya sekumpulan pemodal. Makanya PT itu tidak sah. Alias batil. Alias batal. Kemudian harus ada bisnis yang dijalankan. Jadi kalau orang syar'an, itu harus ada bisnis yang dijalankan. Yaitu apa? Dia menjalankan akad-akad bisnis. Jual-beli, sewa-menyewa, makelaran, atau bersyar'an lagi. Jadi tidak boleh terus bersyarkah untuk akad-akad baru. Itu tidak bisa syar'an. Dan karena ada bisnisnya, tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Dan keuntungan itulah yang akan dibagi hasil atau menjadi kompensasi para pelaku syar'an. Makanya kalau sudah bersyarkah, tidak bisa minta yang lain selain bagi hasil. Dan ingat bagi hasil itu kalau ada untung. Kalau tidak ada untung, berarti tidak bisa bagi hasil. Oke, itu pengertiannya. Sekarang kita masuk ke pengertian bisnis property. Pengertiannya apa? Ini saya ambil dari TheRumahProperty.com Secara harfiah, pengertian bisnis property adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis yang bergerak di bidang jual-beli tanah. Dan berbagai aspek yang berkait atau berhubungan dengan hal tersebut. Di dalamnya ada juga usaha atau bisnis di bidang bangunannya, sarana dan pasarananya, dan sebagainya. Dalam hal ini, persewaan berbagai macam properti seperti rumah, vila, townhouse, apartemen, koskotan, koskosan mungkin ya. Kiosk, ruko, gudang, perkantoran, gedung, dan properti lainnya juga termasuk dalam bisnis tersebut. Nah, itu pengertian dari bisnis property. Selalu ya, kalau mau belajar konferensif itu harus ke pengertiannya dulu. Jadi, jangan sampai pengertian saya dengan pengertian Anda itu berbeda. Tidak nyambung nanti diskusinya. S-dogger di sini, dan bisa jadi S-dogger di tempat lain itu berbeda S-dogger. Maka pada saat kita ngobrolin S-dogger, itu tidak nyambung. Karena apa? Karena S-dogger yang berbeda. Maka, tadi sudah disampaikan pengertian dari sirtah apa, pengertian dari bisnis property apa, sekarang masuk ke sirtah property syariah. Nah, secara pengertiannya adalah suatu akat antara dua pihak atau lebih yang bersepakat menjalankan bisnis yang bergerak di bidang jual-beli tanah dan berbagai aspek yang terkait dengan hal tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu rangkuman dari pengertian sirtah property syariah. Berarti kalau sirtah ya, harusnya ada syariah. Nah, kemudian kita gambarkan implementasinya. Nah, ini agak panjang. Bagian nasibnya. Maka dalam sirtah property syariah ada implementasinya. terutama apa? Ada pelaku akatnya. Yang namanya akat, pasti ada pelaku akatnya. Enggak mungkin. Enggak. Dan yang namanya pelaku akat itu harus jelas siapa orangnya. Akat nikah. Kok enggak ngerti? Yang dinikahi sopoh ini kan? Enggak mungkin. Dan yang dituju adalah yang nikah itu. Walaupun pas nikah mungkin ditutupi. Tapi enggak mungkin yang dinikahi ke orang lain. Maka yang dinikahi itu adalah mempelai wanitanya yang akan menjadi istri. Berarti apa? Kalau pelaku akatnya ada dua di dalam sirtah. Bisa pengelola dan atau pemodal. Maka kalau dia bilang dirinya pengelola adalah orang yang kasih amal pengelolaan. Dan kalau dia bilang dirinya sebagai pemodal adalah orang yang masukin modal. Maka bisa enggak di dalam surat akat itu misalnya ada suami. Jadi ada seorang laki-laki itu sebagai suami, punya uang, tapi dibawa oleh istrinya. Biasa kan. Kalau laki-laki kan suka ditaruh di istrinya. Sebenarnya kadang-kadang yang memegang kendali. Pak Irvan aman ya, Pak Irvan. Jadi misalnya ya, dipegang oleh istrinya. Eh, ternyata istrinya itu sirkah sama orang lain. Boleh itu. Tapi harus ditanya kepada istrinya. Eh, kepada perempuan tersebut. Jangan diore-ore ya. Nah. Saya akan diperlukan dulu. Kita ulang. Jadi, kalau ada seorang wanita, itu kalau mau berakat, itu ditanya, ini uangnya siapa? Uangnya wanita itu sendiri atau uangnya suaminya? Kenapa? Karena kalau ternyata itu uang suaminya, berarti nanti yang jadi pemodal itu suaminya. Bukan si istri. Tapi apabila si istri mau mewakilkan akad sirkahnya, itu boleh. Cuma pelaku akadnya tetap si suami. Ini harus jelas. Kenapa? Karena pemodal itu adalah yang memiliki modal. Bukan wakilnya pemodal. Bisa jadi tanda tangannya tetap si istri. Boleh. Dia mewakilinnya. Tapi pelaku akadnya tetap si suami. Dan itu banyak kejadian. Terus sirkahnya trouble, saya minta kau suami ini. Terus ngomong, wakil bisa balikin. Itu tuh uang saya. Dipakai sama istri saya. Boleh. Kan nggak jelas sama. Kenapa? Karena kalau ternyata itu uangnya suami, suamilah pemodalnya, dan suamilah pelaku akadnya. Maka kalau besok yang menerima kerugian, ya suami. Tapi kalau dapat keuntungan, itu haknya suami, bukan si istri. Itu juga harus jelas. Termasuk nggak bisa. Kita sebagai pemodal kok, itu uangnya orang lain. Nggak bisa. Soalnya ada beberapa orang itu kan, dia itu nggak mau kelihatan. Kamu aja yang maju. Kamu wakili saya. Misalnya si A mewakilkan kepada si B, si sirkah sama si C pengelolaannya. Yang ketemu, yang ngobrol itu B sama C. Oke diri ya. Yang akad itu ya B sama C. Ternyata di surat akadnya A itu juga nggak pernah ada. Besoknya pas mau putusin atau dia memutuskan hal-hal yang lain, dia mendatangi si C, si A ini. Saya mau ngambil bagi hasil saya, pasti si C bingung kok. Bapak ini sopong. Loh saya punya modal. Loh ini nggak pisau. Saya taunya. Bingung. Nah itu gara-gara angka yang nggak jelas. Jadi kalau dia bilang pemodal adalah orang yang punya modal. Yang memberikan modal. Makanya juga nggak bisa ngasih yang namanya saham kosong. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena saham itu adalah nilai perwakilan terhadap modal. Maka nggak mungkin kok dia bilang pemodal, tapi nggak pernah masukin modal. Nah ini sering terjadi di PT. Nanti direkturnya atau diwan direksinya, ini saya kasih share 10%. Tapi itu sebenarnya nggak ada. 10% dia masukin modal semilai 10% itu nggak ada. Tapi dia merasa memiliki perusahaan secara harta atau modalannya 10%. Itu kan non-real, itu tidak real. Manipulasi berarti. Begitu juga pengelola. Maka dia tidak boleh mewakilkan lagi kepada pihak lain. Makanya pengelola boleh mengangkat pegawai untuk sirkahnya. Tapi nggak boleh mengangkat pegawai untuk dirinya. Itu nggak boleh. Bedanya apa? Kalau yang mengangkat pegawai itu untuk sirkahnya, maka yang bayar gaji sirkahnya. Tapi kalau yang mengangkat pegawai dirinya, itu maka nanti yang gaji dirinya. Nah, sebenarnya hakikatnya dia sama saja dengan mewakilkan lagi kepada orang lain. Padahal yang namanya sirkah itu hakikatnya sendiri sudah wakala dan amanah. Tidak boleh dia wakilkan lagi. Itu laku akatnya. Jadi dipilih. Mau pengelola atau pemodal. Kemudian objek akatnya. Kalau pengelola, nanti memberikan amal pengelolaan. Sedangkan pemodal, memberikan modalnya. Nah, objeknya. Yang objek akat amal pengelolaannya itu, yaitu apa? Melakukan pengelolaan penuh terhadap bisnis. Gambarannya gampangnya gini. Sebagaimana bila dia berbisnis sendirian. Dan tidak mendapatkan gaji atau ujur atas amal pengelolaan tersebut. Jadi sama, dia sebenarnya jalannya di bisnis sendiri. Pengelolaan itu seperti itu. Karena dia tidak bisa digaji. Coba kalau Anda membuat bisnis sendiri. Yang Anda tuju itu keuntungan atau gaji. Kok ada bisnis owner yang dicari gaji? Ya, salah. Mainsetnya kan salah. Yang dia cari pasti keuntungan. Nah, objek akat amal pengelolaan ini punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Mampu melakukan kasoruk. Setiap perbuatan atau perkataan yang mempunyai akibat hukum. Contohnya apa? Bisa menerima barat, melakukan akad jual-beli, mengelola keuangan, atau kasoruk yang lainnya. Makanya kalau ada pengelolaan, tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan, itu sebenarnya bisa buat batal. Karena dia tidak mampu memenuhi syarat pengelolaan. Dan memang yang namanya pengelolaan itu tidak harus bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan. Nah, ini kan ambur-adul. Kalau ada pengelolaan, tidak bisa buat laporan keuangan. Walaupun tidak mesti dirinya sendiri yang buat, tapi dia harus bisa mensolusikan. Dengan pengelolaan yang paham, laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu vital. Dia wajib ada. Dalilnya apa kok wajib? Kita harus paham yang namanya Kaidah Fiki. Kaidah Fiki itu juga dalil. Kaidah Fiki yang menyatakan, nala yadimul wajibu ila bihi, walwa wajib. Apa-apa yang wajib dan terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatunya jadi wajib. Orang kalau bersirkan, nanti pastikan ngelola harta. Ngelola harta, prospeknya dua. Kalau enggak rugi, untung. Nah, tahunya dari mana itu rugi atau untung? Dia tahunya dari laporan keuangan. Maka gara-gara dia berakad sirka, menjadi wajib harus ada laporan keuangan. Kenapa? Dia tahu rugi atau untungnya dari mana. Maka harus bisa buat laporan keuangan. Nah, kalau pengelola enggak bisa buat laporan keuangan, abu lagi. Sebenarnya jenis beda lagi. Sampai laporan keuangan. Makanya enggak mungkin ada pengelola raiso laporan keuangan. Apalagi, bisnisnya properti. Enggak bisa menghitung aset, enggak bisa menghitung pihutang, enggak bisa menghitung cash flow, enggak bisa menghitung laba rugi, enggak bisa menghitung meraca. Terus mewek. Nah, ayah bukan sekedar jirong-jirong. Ayo sirka, berkah lho. Sirka, berkah lho. Enggak kompeten. Nah, itu syaratnya. Kalau dia enggak mampu melakukan tas horus ini, hakikatnya sebenarnya dia tidak memenuhi objek akad amal pengelolaan. Kita tidak sah gitu loh. Kemudian objek akad modal. Jadi objek akad amal pengelolaan. Sekarang objek akad modal. Modal itu bisa dalam bentuk uang. Dan inilah hukum asal bentuk modal. Jadi hukum asal itu bentuk modalnya adalah bentuknya uang. Dan memang uang ini menjadi solusi atas pengikatan yang fix. Atas nilai modal sedari awal sampai akhir. Enggak bakalan berubah. Nah, boleh enggak modal dalam bentuk barang hukum asalnya? Enggak boleh. Tapi kalau mau dimasukin, itu silakan, masih bisa. Cuma harus dinilai berapa nilainya pada saat akad. Jadi nanti kalau misalnya dia mau masukin lahan-lahannya dihitung. Oh, seribu meter. Oke, harganya berapa? Semeternya sejuta. Maka dia masukin modal senilai 1 M dalam bentuk tanah. Seribu meter. Masukin apa lagi? Mobil buat operasional. Rumah buat kantor. Nah, dasar nilai yang ideal adalah harga pasar. Misalnya dia masukin motor. Oke, berapa harga motornya saat itu? Misalnya 15 juta. Maka dia seperti memasukkan modal 15 juta dalam bentuk motor. Nah, kemudian apa syaratnya modal? Ini penting. Syarat modal adalah kobilun lilwakalan. Modalnya dapat diwakilkan. Ada keuntungan kita bergantian bersama di antara para syarif. Maka menjadi wajib modal itu bisa diserah terima dalam majelis akat. Tidak boleh. Tidak boleh tertunda. Maka kalau dia bilang, saya masukin modal 100 juta. Ya, berarti pada saat akat harus bisa diserah terimakan. itu harus bisa diserah terimakan di majelis akat. Maka kalau dia masukin lahan, lahannya sudah ready untuk bisa diserah terimakan. Yaitu modal itu dalam bentuk barang. Bila modal dalam bentuk barang harus maklum, jelas. Bentuknya jelas, bagaimana-bagaimana jelas. Dan siap diserah terimakan kepada sirka atau kepengelolaan. Nah, ini harus jelas. Kalau mobil jelas, yang bagaimana sih, ya itunya sama mobil. Kalau tanah, misalnya ada sebagian, yang bagian mana? Jangan terus saya masukin tanah, saya punya tanah 3.000, tapi saya mau masukin tanahnya 1.000 aja. Nah, 1.000 meternya yang mana? Itu juga harus jelas. Terus, kalau dia rumah, kalau dia masukin rumah, itu harus dalam kondisi siap diserah terimakan. Salah satunya apa? Penghudinya udah nggak boleh ada di situ. Jadi kalau hakikatnya dia belum keluar dari rumahnya, ya itu belum pindah, ya nggak bisa rumah itu dijadikan modal. Kenapa? Karena pada saat titik, ya oke, saya masukin rumah jadi modal. Itu terserah sirkannya mau diapain. Eh, mau diapain-apain, kok orangnya masih di situ. Mau dipakai susah. Wira-wira Yoisya no-wongi. Mau di bagian-bagian mau disewakan nggak iso. Dan juga salah satunya nih, ada sedikit kejadian kemarin itu, ya ini untuk review ya. Jadi dia itu mengangkatkan tanahnya. yang nanti akan dijadikan perumahan. Nah, ini jalannya nih, ceritanya begitu. Nah, misalnya dibuat beginilah. Jalan ini. Nah, ini nanti dia digapling-gapling kan. Jadi rumah. Ya, digapling-gapling. Nah, tapi, ya, waktu mengangkatkan, waktu mengangkatkan, itu jalannya belum ada. Oke. Jalannya belum ada. Nah, jadi ceritanya jalannya ini hurung-hung. Hurung 3W. Gambarnya diulang, Pak. Siap, Pak Brod. Siap plan-nya yang bagus dong. Oh, iya, iya, iya. Saya belum pernah masuk ke bisnis. Nah, jadi dia, ya, ini, ini. Nah, jalannya ini belum dibuat. Jadi masih, apa namanya, tanah, tanah liat. Tanah kosong? Ya, udah sih. Kalau digaris, udah. Kalau digaris, udah. Cuma dia itu bilangnya, nanti jalannya itu sampai jadi. Nah, misalnya di cor. Tapi pada saat akat, itu tuh belum ada. Jalan cor itu belum ada. Oke. Terus dia bilang begini, karena tanah itu, kalau tanpa cor, misalnya harganya 500 ribu. tanah itu dihitungnya sebenarnya 500 ribu, kalau tanpa cor. Jadi kondisinya memang masih tanah semua. Udah cut and build sih. Cuma belum ada pembuatan jalan, alias fasum. Termasuk sama selokannya. Nah, itu dihitungnya sebenarnya 500 ribu, tapi pemodalnya minta tanah itu dihargai 1 juta. Bukan susah, kan? Kalau tanahnya terlalu tinggi, nanti nyari untungnya juga susah. Padahal harga umumnya itu 500 ribu. Nah, dia minta 1 juta, tapi apa? Dia minta 1 juta, tapi nanti dia bilang begini pemodalnya. Saya mintanya ini dimilai 1 juta, tapi nanti jalan itu saya yang buat. Bagaimana coba? Nah, pertanyaannya, apakah ini benda atau barang, yaitu lahan ini sudah maklum? Atau jelas? Enggak jelas. Belum jelas. Kenapa? Karena jadi ada tugas oleh pemodal untuk membuat jalan terhadap tanah yang sudah disintakan. Karena kalau dia di 1 juta, berarti NDE lumayan atas nilai tersebut. Walaupun nanti dampaknya itu adalah di akhir sindang. Kenapa? Karena nanti kalau rumah sudah mulai terjual, terus kepada pemodalnya, mulai nanyain kapan jalan yang dibuat. Oh, itu pemodalnya yang punya kewajiban. Nah, itu pembeli, nggak ada yang mau. Ya, terserah, Pak. Itu urusannya Bapak. Tapi kalau saya kan pinginnya ada jalan. Ternyata apa? Mohon maaf, ketemu pemodal yang sedang bermasalah keuangan ini. Akhirnya, Pak, jalannya nggak pernah dibuat. Tapi iya, kuih. Lagiannya, sebenarnya, kalau tanah ini secara overall sudah disintakan, maka tidak punya kewajiban biaya lain atas pekerjaan di tanah itu. Tidak ada. Kenapa? Karena itu tanahnya sudah tanah sirkah. Kok pemodalnya disuruh buat jalan? Akatnya apa? Bonus. Sirkah nirah mau bonus-bonusan. Maka posisi yang maklum adalah hanya tanah kosong. Bukan tanah dengan jalan. Berarti harusnya tidak dinilai segini. Di sini saja, tapi nanti yang buat jalan sirkahnya. Gitu loh. Dan kayak gini, ini potensi trouble. Kenapa? Lalu nggak maklum kok barangnya kok. Termasuk ya nanti ya, kalau punya lahan, itu jangan dijual dulu kalau belum dipatokin. Kenapa? Ya, nggak maklum kok. Termasuk apa? Pada saat berakad, pada saat berakad, sebenarnya objeknya adalah tanah yang sudah di cut and fill. Biasanya pembeli mau beli kalau sudah di cut and fill. Maka kalau tanahnya belum di cut and fill, sebenarnya belum maklum untuk dijual. Nggak sah itu. Eh, sudah jual beli. Ternyata ada permasalahan dengan pengelolaan keuangannya developer. Akhirnya apa? 6 bulan, setahun, nggak di cut and fill. Terus piye coba. Bisa dinggora. Akhirnya kan ambil haknya si pemilik tanah. ingat ya, kalau jual beli salah satu syaratnya objek akaknya harus maklum. Maka harus jelas. Boleh sebenarnya. Jadi gini ya, sebenarnya itu boleh. Kita punya tanah gini, terus mau kita jual sebagian. Yang intok. Itu boleh. Nggak harus nunggu sertifikat juga. Karena sertifikat itu urusannya hukum idari. Urusannya hukum wakti. Selama apa? Sudah jelas yang di sini itu bagaimana. Ukurannya berapa. Patoknya di mana. Biar jelas. Termasuk akaknya itu kondisi tanahnya yang kayak gitu atau juga harus di cut and fill. Makanya dalam bisnis properti itu perhitungan itu harus mantang. Jadi Anda bisa jualan sebuah kampling itu bukan gara-gara Anda sudah beli sebuah tanah. Bukan. Kenapa? Karena kalau tanahnya belinya begini dengan apapun kondisinya memang murah. Tapi yang Anda akan jual itu kan per-coupling. Berarti apa? Pasti ada proses kakak yang build kalau perumahannya gede buat paksum, dipatokin, dan itu takes time. Bisa jadi sampai sebulan, dua bulan loh. Dan idealnya sebuah perumahan itu biar lebih menarik. Lihat dong orang-orang kapitalisme apa yang konvensionalnya. Mereka itu tenangan kalau bisnis. Contohnya apa? Ciputra, energi. Mereka kalau buat perumahan itu pasti apa? Gerbangnya dijadikan dulu. Keren banget. Kemudian apa? Jalannya dijadikan dulu. Keren banget. Makanya asik kalau mau beli itu kelihatan gitu loh. Mengiurkan. Nah ini belum apa-apa udah main dijual. Bahkan belum maklum. Bisa tidak sah loh ya. Bisa batal nanti jual. Hati-hati kalau dalam hal modal lahan. Dan itu sering terjadi. Nah itu dari syarat modal. Nah sekarang kita berbicara tentang keupian dan keuntungan. Dasar dalilnya apa? Dasar dalilnya adalah ini. Itu disampaikan oleh Syekh Abdur Razak dalam gitar Al-Jami' yaitu penyampaian Ali bin Ali Talib Al-Wati'atu Al-Mal Wariku Al-Mah Astagolau Al-A'i Jadi yang namanya kerugian didasarkan atas besarnya model. Sedangkan keuntungan didasarkan atas kesetakatan. Settingannya begitu. Maka apa? Kerugiannya itu kalau kerugiannya ada dua. Baik dari sisi harta maupun dari sisi tenaga. Nah kalau harta ditanggung oleh pemodal. Kalau tenaga ditanggung oleh pengolah. Berdasarkan dalil tadi. Kalau kerugian itu didasarkan pada kerugian harta itu pemodal yang nanggung. Kalau pemodalnya lebih dari satu maka ditanggung sesuai porsi model. Nah itu kemudiannya. Kemudian keuntungannya dibagi atas kesepakatan Arifu Al-Mah Astagolau Al-A'i Yang namanya keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan para pelaku sirka. Nah sekarang dampak akad sirka. Yaitu apa? Pertama meleburnya amal pengelolaan dan modal. Itu dampak orang sirka. Modal baik berbentuk uang apapun barang bukan lagi milik pemodal tapi milik sirka. Makanya dia udah gak bisa ngakoni itu milik dia lagi pada saat lahan dimasukkan. tapi sudah milik sirkanya dan penentuannya terserah pengelolanya mau diampakin. Gak boleh dia aku-aku itu miliknya dia sendiri sekarang tapi milik sirkanya milik bisnisnya. Kemudian kepemilikan bisnis menjadi milik bersama antara pengelola dan pemodel. Kenapa? Karena pemodel dan pengelola itu bisnis owner jadi milik mereka. Itu bedanya kapitalisme PT. Itu perusahaan hanya milik para pemodel kapital yang memiliki kapital. Kemudian semua biaya akan menjadi pengelolaan sirka. Biaya tidak ditanggung oleh salah satu pihak. Kemudian keuntungan jadi milik bersama yang akan dibagi hasil. Kenapa? Karena keuntungan itu hak pemilik bisnis. dan pemilik bisnisnya adalah semua pelaku sirkannya. Baik dia pengodal ataupun pengelolaan. Kerugian menjadi tanggungan bersama sesuai objek akadnya masing-masing. Kerugian harta ditanggung pengodal, kerugian ternada ditanggung pengelolaan. Jadi kalau ada sirka selama 6 bulan kok tidak ada untung. Itu pengelolaan itu tidak dapat apa-apa. Tidak boleh digaji, tidak dapat bagi hasil karena belum untung. Maka selama 6 bulan dia tidak dapat apa-apa itu juga sebuah kegugian. Nah sama ini juga hati-hati modal dikembalikan hanya pada saat sirkannya berhenti atau putus. Ini kan yang tadi pagi saya jadikan pertanyaan di Facebook. Boleh tidak modal dikembalikan secara bertahap itu kan. Modal itu dikembalikan pada saat sirkannya berhenti atau putus. Jadi penjelasannya modal dalam sirka bukanlah sebuah hutang. Dia sebagai modal equity bukan debt. Sebuah hutang yang jadi bukanlah sebuah hutang yang dibayar secara cicil. Jadi dia bukan jual-beli tanah secara tempo tapi jadi modal. makanya salah kalau dikira boleh mencicil atau mengangsur modal. Kenapa? Karena modal adalah handil atau objek akad pemodal. Bila dikembalikan maka hakikatnya pemodal sudah tidak punya handil. Putus dong. Kenapa? Nah handilnya terus ngapain? Apalagi kalau ternyata bisnisnya bisa lanjut dan ada untung, pertanyaannya. Pengelola masih terus mengelola? Masih. Dia ngasih objek akadnya. Sedangkan pemodal ternyata sudah dibalikin semua modalnya. Kok bisa masih dapat bagi hasil? Handilnya apa? maka maka sirkanya sudah putus. Jadi bila modal dikembalikan baik sebagian maupun keseluruhan maka akan menyebabkan putus sirka. Jadi tidak bisa. Dan akuan saya beberapa kali mendapati properti syariah kok ada pengembalian modal bertahap walaupun dia memperhatikan kemampuan keuangannya tapi tidak boleh. Ingat sekalinya sirkanya sudah putus tapi dilaponi lanjut lanjut loh ya. Itu kan hakikatnya sudah tidak ada yang ditanggung terhadap pemodalnya atau beturan. Dan kalau dia dapat bagi hasil hakikatnya itu nanti jatuhnya kok dan bagi hasilnya adalah riba. Kenapa? Karena sirkanya sudah putus. Sisa harta yang dijalankan itu sudah bukan modal tapi kok dan dia dapat bagi hasil berikutnya itu riba. Hati-hati kan? Nah, itu gambarannya materi kita malam hari ini. Semoga mencerahkan dan semoga nanti bisa menjadi bermanfaat. saya kembalikan dulu kepada Tuan 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 minum sebentar. Siap. Terima kami Ustaz Firly. Buat teman-teman yang punya problem tentang kerjasama terutama di sirkah di properti silahkan tuliskan nama kemudian problemnya apa singkat nanti bisa diperdalam saya minta untuk nyampein pertanyaannya lewat open mic. Sebelumnya ada pengumuman dulu nih dari Mas Brur Hidayat dari Solo. Insya Allah kita akan ada event bareng Mas Brur juga di Kota Solo Raya di tanggal 19. Buat teman-teman yang mau nanti bisa cek linknya aja. Nanti saya kirim linknya di WA di sini di chat nanti bisa klik aja nanti akan ada infonya di situ lebih detail. Gimana Mas Brur infonya mungkin bisa di share buat teman-teman nih. Oke saya share dulu ya. Share screennya sebaga kalau cara share screen juga dibantuin di sini oke teman-teman siapkan pertanyaan ya sekalian di chat mungkin tadi ada banyak yang pertanyaan termasuk tadi ada yang udah mulai masuk di chat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya buat teman-teman oke ini saya juga share linknya untuk acara yang di Solo mungkin teman-teman mau ikut acara yang di Solo One Day Workshop Sirkah abis 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 apa oke udah keluar Mas Brur tinggal di klik aja kayaknya gak bisa ya Ustaz Firnya bisa bantu klik apa namanya acara jadi buat teman-teman yang mungkin ada di sekitaran Sidoarjo eh Sidoarjo lagi Solo Silahkan merapat ke apa namanya Solo Raya ya teman-teman Semarang teman-teman Jawa Tengah ya teman-teman Jogja Magelang dan sekitarnya silahkan merapat ke One Day Workshop Sirkah Insya Allah kita akan ada event satu hari full dari pagi jam 8 sampai jam sekitar jam 5 lah kita akan bahas tentang Sirkah full ada 16 formula bagaimana biar Sirkah kita ini berkah sesuai dengan syariah terutama sebagai solusi dari permodalan tanpa utang liba nah banyak beberapa skema mungkin teman-teman yang mungkin penasaran ya bagaimana kemarin kita juga lagi memformul formul 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 jadi gimana sih Sirkah ini memang benar-benar jadi solusi permodalan tanpa utang liba misalnya teman-teman yang tadinya gak mau KPR di bank kan bingung tuh terus gimana solusinya gak pakai KPR bank habisnya juga lewat Sirkah ini buat teman-teman yang developer juga pengen bikin rumah ready stock ya caranya gimana nih nah itu bisa juga dengan Sirkah sebenarnya seru banget Sirkah per projek per apa ya rumahnya bisa disirkain itu juga bisa jadi apa ya sarana investasi sarana solusi yang menarik dan memang nanti akan kita ulit banget ya oh udah bisa keluar mas burung slide-nya belum bisa ya udah oke belum keluar kayaknya nih slide-nya udah keluar belum? cuma keluar ininya aja eh gam apa namanya download itu cuma gak keluar gambarnya oh oke ini sudah ada tulisan yang masuk buat teman-teman sekali lagi yang punya pertanyaan-pertanyaan silahkan dituliskan dulu ya bisa oke ini nah ini acaranya silahkan mas burung oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah sehat semuanya ya insyaallah Ustaz Firly kemudian Kak Rendra dan saya mau ngadain workshop yaitu one day workshop sirkah di kota Solo bagi teman-teman yang ingin belajar secara offline karena kalau belajar zoom itu kan terbatas ya tapi kalau offline itu saya rasa lebih mengena sebetulnya bisa tanya jawab bisa ketemu langsung bisa diskusi bahkan nanti ketika kita sudah paham ilmu sirkahnya ini kita bisa berkolaborasi malahan bisa gimana sih sirkah itu yang benar yuk kita praktek bareng-bareng nah ini bisa nanti ketika kita sudah kumpul di workshop kita saling mengenal satu dengan yang lain kita tahu karakternya baru nanti kalau mau bikin sirkah berjamah itu bisa nah ini kita insyaallah ini ya materi sirkahnya ini gitu nanti ya kita bahas seharian full mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya itu dibahas mulai dari pengertian sirkah kemudian pengertian dan praktik bisnisnya hukum dan masam sirkah hukum dan syarat sirkah akad sirkah sah dan tidak sah ya masam-masam sirkah akad itu seperti apa filosofi sirkahnya pelaku akad sirkah objek akad sirkah bagi rugi dan bagi hasil nah ini harus rilas gitu nah kemudian masyarakat juga waktu bagi hasil kapan jangkanya sirkah kapan japkobilnya bagaimana ya banyak sekali yang dibahas itu nah sirkah yang berujung ribawi seperti apa itu nah banyak orang ini ya salah tangkap salah tangkapnya itu gini umumnya kebanyakan orang berbisnis itu yuk kita kerjasama kerjasama ya di awal baik-baik aja tetapi kerjasamanya tidak menggunakan kaedah-kaedah yang benar gitu sehingga apa ketika terjadi permasalahan akhirnya mencari kebenaran pribadi masing-masing menurut versi versi saya ada seperti ini menurut versi B seperti ini jadi gak ada ketemuan akhirnya apa yang terjadi adalah berantem nah seperti itu nah kalau di sirkah itu rulenya jelas karena apa kaedah yang kita pakai adalah Quran dan Sunnah gitu jadi dasar-dasarnya jelas dasarnya sehingga apa ketika hukum itu diambil dari hukum Quran dan Sunnah insya Allah kedua belabihah itu punya pebijakan pebijakan yang benar sehingga apa bisa saling menerima gitu tapi kalau berdasarkan akal pikiran itu merasa ada yang merasa pinter ada yang merasa bodoh yang bodoh malah diinjek nah ini yang keliru nah akhirnya yang terjadi bukan pertemanan semakin baik malah terjadi apa perpecahan nah karena itu bagi teman-teman yang ingin belajar sirkah ini kesempatan besok di Solo itu kita perteman offline ya asik sekali ya kita belajar bareng dengan pakar sirkah ya di Solo gitu untuk biayanya berapa ya Karinza ya siap kalau untuk biayanya murah aja teman-teman kalau kita kan di hotel nih ya di hotel ada satu kali makan juga ada buku nanti buat teman-teman ada juga sertifikat ya itu satu juta aja ya buat teman-teman satu hari full tapi buat teman-teman yang daftar berdua dapat satu setengah juta untuk dua orang nah ini dan memang kalau mau butuh murah lagi ya nanti japri aja japri aja panitia bener-bener saya gak punya duit pengen belajar tapi silahkan japri ke panitia insyaallah panitia itu baik-baik hati kok buat teman-teman yang luar pulau mungkin ya atau luar kota Solo yang mungkin ada di kota-kota yang sangat jauh tadi ada yang dari Papua dari Makassar banyak juga yang ikut disini ya mungkin nanti bisa kita solusikan apa namanya online-nya ya bisa kita masukkan ke apa namanya rekamannya bisa kita garapin nanti coba nanti kalau permintaannya banyak coba kita akan garap tapi kalau permintaannya gak banyak mohon maaf kita cuma ada offline aja kayaknya itu sih Mas ya insyaallah seru banget teman-teman ikut ini udah ada yang ikut juga teman-teman disini ada teman dari tadi ada siapa tadi Kang Mujahid ya kayak tadi tuh ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya bacain aja teman-teman ya temari ini ini ada pertanyaan yang masuk nih bagus nih ngelanjutin pertanyaan yang tadi ya mungkin tadi kan sudah sedikit dijelasin sama Ustadz Firli ya tentang ada beberapa kasus yang menarik sih yang lagi lagi banyak digali sama teman-teman misalnya nih si A memiliki lahan seribu meter persegi ya terus dijadikan model senilai 1M terus disirkahin ya jadi disirkahin dengan pengelola B terus A meminta pengembalian bertahap atas nilai lahan tersebut setiap bulan nah ini boleh enggak sih sebenarnya kayak gitu ini juga lagi banyak soalnya ngakunya sirkah akhirnya jadi jual-beli juga jadi jual-beli dapat juga bagi hasil nah itu gimana tuh termasuk nih ada yang tanya dari Mbak Nova nih Assalamualaikum izin bertanya kalau sirkah untuk lahan pertanian atau lahan kosong gimana nanti juga kita akan apa namanya jawab ya coba nanti kita jawab tapi kita akan mulai dulu dari mana tadi yang sudah bertanya yang duluan Mas Nandar Mas Nandar ada Mas Nandar masih bersama kita Mas Musnandar halo Assalamualaikum Waalaikumsalam ya adil-adil bisa ditanyain langsung Mas Musnandar sama Ustaz Firly ya iya pertanyaannya saya bacain tapi nanti diperjelas biar Ustaz Firly juga lebih paham faktanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau tanya saya agensi properti Makassar dan saya sudah bersirkah ke developer jadi ke developernya bersirkah ya Mas agatnya bukan makelar bukan jualah juga bukan dia sebagai agensi ya nanti kita akan gali dan gimana sirkahnya dengan tim saya yang ikut bergabung sampai sekarang ini Ustaz Firly sudah bersama kita mungkin ini ada Mas Musnandar bertanya dia adalah agensi properti ya dia bersirkah sama apa namanya developer gak tau bersirkah atau apa biasanya sih kadang kalau agensi ke developer itu biasanya gak bersirkah Mas biasanya akatnya itu kalau gak samsaro itu skemanya gimana Ustaz Firly terus nanti Mas Musnandar ke tim-tim yang lain itu skemanya gimana yang Sari mungkin itu sih ya pertanyaannya sebenarnya malam hari ini lebih membahas mengenai sirkahnya pada model lahan tapi gak apa-apa ini kalau mau ditanyakan ini cuman mungkin penjelasannya gak terlalu panjang dengan developer sama agensi sebagai agensi itu dengan developernya akatnya apa Mas Samsara disitu Ustaz nah terus yang mau ditanyakan yang saya mau tanyakan ini kan ke tim saya ini akatnya apakah dia samsara juga atau saya pakai akat biasa atau saya jadikan sebagai tim yang dimaksud tim ini sebagai apa dia sebagai tim marketing saya iya maksudnya pegawai di dalam perusahaan Anda atau dia itu marketing lepas iya marketing lepas Ustaz freelance nah ini akatnya apa gak ada gaji ya gak ada gaji akatnya apa dengan marketing freelance gak ada gaji akatnya cuman dia daftar terus kenalin produk knowledge terus dia jalan ini saya tanya akatnya apa berarti Anda sendiri gak tahu akatnya apa itu-itu saya tanya Ustaz karena saya masih awam sekali mengamalkan kok gak tahu akatnya apa jadi kalau disini sendiri itu samsaro hakikatnya terjadi adalah samsaro ala samsaro itu gak boleh kenapa karena pengertian samsaro itu kan kurpatun ya kunu mukarobuwa alwasitotu bayi nampahi wal mustari jadi samsaro itu adalah suatu pekerjaan atau profesi yang memberikan manfaat mempertemukan antara penjual plus pembeli dia mempertemukan penjual dan pembeli maka hakikatnya disini penjual disini matelar dan disini pembeli nah dia itu di tengahnya sini maka kalau ternyata dia disini penjual disini MK1 MK2 baru pembeli hakikatnya yang MK1 itu adalah mempertemukan antara penjual dan MK2 berarti tidak memenuhi posisi makelar atau simsar simsar itu kan kalau tarif sari-nya adalah alwasitotu bayi nampahi wal mustari dia perantara antara penjual dan pembeli bukan perantara antara penjual dan makelar yang lain maka harus dipahami tugasnya samsaro itu memang nyari pembeli itu sudah itulah objek dia itu objeknya makelar lah kok malah makelarnya itu gak mau nyari pembeli tapi malah nyari makelar yang lain gak mau ngapain berarti Anda tidak siap untuk memberikan fungsi Anda di dalam akat samsaro berarti ini secara kesimpulan Anda gak niat jadi makelar kenapa malah dimakelarkan lagi makanya terjadinya seperti MLM samsaro ala samsaro angkat itu ada implikasinya sendiri-sendiri misalnya jenengan beli HP saya tapi kok saya itu gak punya HP kira-kira bisa gak jual benih gak bisa kenapa karena saya gak ngasih objek saya iya kan nah jenengan itu saya hire jadi makelar saya untuk mencarikan pembeli malah yang jenengan lakukan nyari makelar lagi berarti jenengan ngasih objek jenengan gak gak kan iya iya jadi solusinya jadi saya rekrut ini kalau saya gaji itu gimana kalau akatnya sebagai ijaroh tapi ingat ijaroh itu pencapaian kerja sedangkan samsaroh itu pencapaian hasil maka kalau dia mau ijaroh boleh tapi dia jadi ada jam kerja kerjaannya jelas apanya apanya dan tidak ada hubungan dengan berhasil atau tidaknya barangnya terjual nah padahal komisi Anda itu tergantung keberhasilan penjualan maka kejer-kejeran bisa enggak nanti bisa dapat dan dapat apa namanya fee marketingnya karena kalau enggak terus Anda harus membayarnya pakai apa gajinya para karyawan itu malah rugi kan makanya kalau memang Anda mau sebagai agensi yaitu sebagai makelarnya ya memang harus pintar-pintar nyari-mewel beli bukan malah menumpuin makelar tapi kebanyakan agensi di Makassar begitu yang salah memang banyak tapi bukan terus jadi benar benar-benar makasih informasinya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah nanti ada sesi-sesi jadi agensi agensi nanti ada sesi sendiri Mas Musnandar tentang agensi dan ada solusinya Insya Allah solusi bagaimana apa namanya jadi maklat oke kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya silahkan kepada siapa nih habis Mas Musnandar tadi ada Mas Mustakim ya Mas Mustakim ini tanya tentang besaran bagi hasil nih ah mau tanya komposisi besaran bagi hasil Mas Mustakim ada nggak nih coba kita tanya dulu ada nggak kira-kira bersama kita Mas Ian Mas Zainal Mustakim kalau tidak ada kita skip dulu aja oke oke kalau belum ada kita skip aja dulu kalau Mas Lukman ada Mas Lukman Mas BP Lukman siap silahkan Mas Lukman ini pertanyaannya diperjelas izin tanya kur satu jika pemodal statusnya bond bisa nggak bukan ambil modalnya tadi ini tanya tentang kerjasama apa namanya pengembalian modal bertahap itu ya tadi ya untuk sirkah lahan ya dua bisa dijelaskan secara sederhana hitung-hitungannya jika mau bubar sirkahnya nah itu lanjutin tadi pertanyaan yang tadi jadi kalau dia bilang mau kasbon itu boleh sebenarnya sebagaimana kalau pengelola kasbon sebenarnya juga sebagaimana kalau ada pegawai kasbon jadi akadnya bukan pengembalian modal tapi kasbon yang mana hukum asal yang harus dikembalikan yang hukum asalnya dikembalikan nah cuman kalau sampai putusit enggak dikembali kembalikan maka nanti tinggal memotong nilai modalnya dia itu bisa dan itu pun kalau dia mau kasbon itu harus melihat kondisi keuangan perusahaan jangan uang tinggal 50 juta terus dikasbon 49 juta habis dong Pak Irvan habis ya nanti yang ada nanti kasbon sama istri dan gitu siap itu untuk pertanyaan pertama untuk pertanyaan keduanya apa tadi sebentar yang pertama tadi itu ada saya belum mencari dalilnya tapi ada teman menganggap bahwa kalau pemodal itu melakukan bond itu tidak bisa karena yang disetorkan itu modal beda dengan pengelola pengelola yang disetorkan adalah jasanya tenaganya apa benar tidak ada dalil seperti itu maksudnya gimana kalau setor modal itu memang ada di akad sirkahnya sedangkan kasbon itu akad kor memang kalau diwajibkan tidak boleh pemodalnya bilang gini oke saya mau jadi investor yang masukin gini tapi besok kalau saya butuh uang wajib dikasbon itu tidak boleh karena multi akad cuma kalau dia bersifat natural ruangnya ada bisa dikasbon dia monggong jadi posisioningnya bukan karena dia pengelola atau pemodal karena pelaku akad di dalam akad kor itu adalah pemberi utang atau pemberi pinjaman dengan penerima utang al-mukrid sama al-mustafrid jadi pelaku akadnya aja beda di dalam akad sirkah kalau sirkah kan soal bulmal sama udhorit kalau dia sirkah mudoroba karena memang itu sudah akad yang berlaik jadi tidak ada hubungannya antara dia jadi pemodal atau enggak sebenarnya sama kayak ada orang pihak ketiga lagi butuh duit terus pinjam kesintanya ya kalau boleh pegawainya mau kasihpon silahkan enggak terus melihat kamu memodal enggak kamu mengelola enggak enggak begitu Pak Lukman ya siap-siap berarti tidak boleh dimasukkan ke akad jadi natural aja natural aja jadi dia kalau memang mau kasihpon silahkan kalau dananya dia juga mencukupi dan ideal dan kalau sudah respon jangan lupa praktek-praktek kemudian apa pertanyaan berikutnya bisa dijelaskan secara sederhana hitung-hitungan jika mau bubar sirkah ya sederhana aja jadi melihatnya modal awal modal awal berapa 50 juta maka besok pas tutup tutup atau putus sirkah berarti dia tutup buku kan nah sisa hartanya berapa oh ternyata sisanya 60 juta maka dibalikin 50 juta dan ada sisa 10 juta ya kan maka ada bagi hasil di sini kalau masih ada unit aset-aset bagaimana ya aset itu harus di mapping semua total hartanya berapa baik dalam bentuk aset ya kan terus dalam bentuk cash ya kan nanti piutangnya juga harusnya dimasukin utangnya juga dimasukin karena utang harus dibayar dulu termasuk kalau ada aset sewa itu juga dimasukin karena bisa jadi harta begitu Pak Lukman oh siap begitu ya Pak Lukman tinggal di mana di Jember Mas Arshin Wisnuwadi masih bersama kita ini kurang lebih kita sampai setengah sepuluh aja ya karena sudah agak malam itu bisa diperjelas Mas Arshin pertanyaannya gimana maksudnya gini ada A sebagai pemodal kan dia punya tanah sampai seribu meter di sirkah sama B sebagai pengelola nah si B nya itu menjualin membagi seribu meter tanah tadi jadi sepuluh coupling jadi seratus meter seratus meter dijual nah pada saat dijual misalnya satu coupling dijual misalnya taruh lah per meter harganya misalnya paling gampang sejuta jadi terjual seratus juta padahal beli nah itu dulu seribu meter itu harganya cuma lima ratus juta artinya hanya lima ratus ribu nah bisa dijual sejuta artinya kan si pengelola akhirnya langsung dengan seratus juta itu dikasih ke pemodalnya lima puluh juta plus bagi hasil untungnya itu gitu pengelola langsung dapat nah itu bisa gak kayak gitu kalau si pengelolaannya apa pemodalnya langsung didapatkan modalnya terus dapat keuntungannya dari penjualan setiap couplingnya gitu jadi yang harus dipahami yang namanya untung itu kapan gitu yang namanya untung itu kapan untung itu adalah pada saat sudah melebihi nilai modal oke maka kalau dia bilang modalnya 1M yang namanya untung itu setelah melebihi 1M dan yang namanya modal itu gak ditembalikan sampai dia putus sirkah dia akan stay terus di dalam sirkahnya kenapa karena hakikatnya memang namanya sirkah itu memutar atau mengolah uang modal oke maka kalau dia bilang adalah ini ada untung kemudian dibagi hasil boleh tapi yang dibagi atau diberikan kepada pemodal adalah untung modalnya enggak gitu loh karena kalau yang dimaksud untung itu plus modal ya itu bukan untung namanya itu termasuk adanya pengembalian modal nah kalau caranya kayak gitu tetap gak bisa sejuali senilai modal atas 100 meter itu dia core cash bond silahkan tapi nama pengembalian pemberian 100 juta nya itu adalah sebagai cash bond bukan pengembalian modal kalau itu sebagai pengembalian modal putus sirkahnya kenapa karena pada saat dia dikembalikan 100 juta sekarang nilainya jadi berapa modalnya 900 juta kan berubah gak nilainya berubah nah itu memutuskan sirkahnya padahal pengelola gak berubah objeknya tetap mengelola nah coba kita sekarang ambil konklusi yang agak cepat oke ternyata ini gak ngomongin lahan ya ternyata dia minta dikembalikan modalnya misalnya sirkahnya itu 3 tahun oke dia minta dikembalikan modalnya dalam 2 tahun maka nanti ada 1 tahun kan misalnya modalnya 1M gitu kan dalam 2 tahun itu bisa dikembalikan oke masih sisa 1 tahun sekarang saya tanya di 1 tahun ini objeknya pemodal masih ada gak ada tapi pengelola masih harus menerusin ngelola gak berarti pengelola masih ngasih objeknya pengelola tetap ngasih objeknya kan kok bisa pemodal udah gak ngasih apa-apa tetap dapat bagi hasil oh iya gak mau ngapain coba contoh sewa menyewa kalau ternyata waktu sewanya sudah selesai kok dia masih minta uang sewa bisa gak bisa simpel loh sebenarnya begitu Pak Arsien ya oke ya makasih Pak Arsien tinggal di mana di Depok udah beberapa kali saat ini kita ketemu oh iya lain gak keluar gambarnya oh iya lupa saya yang lain saya soalnya lebih apal muka daripada apal lama siap siap moga-moga nanti insya Allah bisa ketemuan ya siap oke mohon pertanyaan berikutnya satu lagi ya tad ya satu lagi mas burur dipilihin yang paling menarik mas burur pertanyaan yang paling susah biasanya dikerjasama sirka properti apa mas burur dicariin gini tad pertanyaannya ini kita berawal dari hadis ya di hadis kan disebutkan gini barang siapa bersirkah maka Allah akan ada di tengah-tengahnya memberikan keberkahan tapi barang siapa yang melakukan kecurangan maka Allah meninggalkannya gitu nah yang dipermasalahan itu ketika sudah berjalan kemudian salah seorang itu melakukan kecurangan ini kan Allah kan meninggalkan nah kemudian si orang yang melakukan curang tadi dia sadar diri oh ya saya ternyata melakukan kecurangan nah kemudian dia bertobat ingin kembali lagi mendatangkan Allah lagi nah itu caranya gimana apakah Allah mau kebalik lagi gitu jadi yang dimaksud yang hadis itu kan anak salisus syarika ini menganggapun akhadir kumah sofi bahu fa'in konat korot stu min bayni himah jadi Allah menyampaikan aku adalah dia ketiga ya apabila ada dua orang bersirkah ya jadi yang dimaksud penyampaian tersebut oleh para ulama disampaikan Allah itu masuk di dalam sirkahnya bukan minta bagi hasil tapi Allah akan memberi keberkahannya yaitu ziyadatuh oh ya bertambahnya kebalikan oke dan itu bisa banyak hal makanya Allah kalau ada orang sirkah Allah itu menjadi biaya ketiga dan menambah keberkahannya makanya kalau Anda bisnis sendirian dan sesuai syariah insya Allah berkah tapi kalau akhirnya Anda ubah menjadi bisnis sirkah yang sesuai syariah itu insya Allah lebih berkah daripada bisnis sendirian yang sesuai syariah parameternya sesuai syariahnya maka apa memang jauh lebih baik kalau memang bersirkah daripada bisnis sendirian kenapa kelebihannya ada Allah sebagai pihak keren kita coba kalau ternyata kita bersirkah misalnya sama siapa pengusaha terkenal di Indonesia Yusuf Kala misalnya pasti bangganya minta ampun masalah modal gampang relasinya luas ini ternyata pihak ketiganya lebih besar daripada Yusuf Kala tapi ada syaratnya selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain kalau dia mengkhianati maka Allah luar tapi ingat kalau ada yang mengkhianati itu belum tentu syirkahnya putus jangan salah memahami karena yang tidak memahami kamu sudah berkhianat maka syirkah kita putus tidak bisa tidak begitu putusnya syirkah itu ada area lainnya bukan masalah dia berkhianat atau tidak contoh misalnya pengolah pakai uangnya untuk bisnis dia yang lain itu sebenarnya juga termasuk bernyaman kalau tanpa izin tapi sebenarnya yang terjadi akarnya kot maka kalau dia kembali aman tidak ada masalah makanya yang harus dipahami itu bukan terus kalau ada yang mengkhianati langsung syirkahnya putus dan saya ada ketemu orang seperti itu mengkhianati aku berarti putus dalam hati saya iya saya tidak serta-merta syirkahnya putus maka kalau semuanya dikembalikan menurut saya insya Allah bisa balik lagi selama dibenahi dan tidak perlu melalui proses putus syirkah tapi kalau mau putus nanti akar lagi ya monggong selama bisa melakukan begitu mas mas bro jadi bagaimana mau bersirkan jadi itu maksudnya bisa fasad mas bro jadi kalau fasad itu tidak memutuskan syirkahnya misalnya ya kayak rumah tangga lah kita misalnya apa namanya kadang hilaf misalnya hukul istri ya itu kan haram hukumnya tapi tidak memutuskan rumah tangganya ya gimana cara ininya ya tinggal maaf-maafan sebenarnya begitu bisa seperti itu nanti kalau putus syirkahnya ada penjelasannya lebih banyak di workshop nanti ya ya buat teman-teman mau di infokan lagi ya ini karena sudah yang 21-31 karena memang dokter syirkah itu bedah kasus biasanya memang cuma satu jam nah kalau yang hari-hari biasanya kalau di dokter syirkah itu memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan kasus-kasus yang masuk dulu tanya nanti habis itu kita bedah kasus itu jadi memang ini spesialisnya bukan materi biasanya di bedah kasus ini memang kita bedah kasus-kasus yang sering terjadi di bisnis kerjasama apalagi tentang syirkah ini biar syirkahnya berkah sesuai dengan syariah dan juga menghasilkan tentunya menghasilkan cuan insya Allah kita akan ada workshop di Solo ya one day workshop syirkah silahkan teman-teman yang mungkin ada di sekitaran Solo bisa bergabung atau mungkin ada onlinenya juga nih gak tau nanti coba kita rembuk dulu sama Satfirli dan Mas Blue kalau memang permintaan untuk apa onlinenya juga banyak yang akhirnya minta untuk zoom yang termasuk yang luar-luar pulau ini ya kita akan coba bikinkan apa namanya zoomnya biar teman-teman bisa akomodir teman-teman yang lainnya dan insya Allah murah aja teman-teman buat yang daftar hari ini ya sebenarnya harganya itu 1 juta buat 2 orang itu jadi 1,5 juta aja ya jadi 750 cuma buat teman-teman yang memang spesialis malam ini daftar itu ada harga spesialis lagi kita potong lagi silahkan japri admin di ya link yang sudah kita kirim nah itu ada link namanya www.bisarah.id slash one day strip workshop strip sirkah ya itu bisa di klik aja itu di website itu di klik semua informasinya yang teman-teman butuhkan ada di situ dari A sampai Z nah sebenarnya kenapa workshop ini kita adain ya ini sebagaimana kita pengen menjadi solusi permodalan tanpa utang riba yang mana sebenarnya hari ini umat ini butuh solusi tapi ketika mereka itu tidak punya ilmunya untuk bekerjasama untuk bersirkah ini bukannya tadinya pengen cari solusi riba malah zong juga akhirnya malah malah banyak yang akhirnya bisnis kerjasama ini gagal bahkan sampai ribut dan lain sebagainya karena memang rata-rata memang tidak memahami ilmu sirkah ini dan sebenarnya ilmu sirkah ini ya konsepnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan dari saya bukan dari Ustadz Firly insya Allah kita mengkaji dalil-dalil yang memang roji yang memang benar-benar apa ya kuat dan silahkan kalau teman-teman mungkin ada pendapat-pendapat yang kuat yang bisa kita diskusikan apa namanya mungkin ada perbedaan pendapat boleh nah kan kalau kita ada perbedaan pendapat itu kan tugas kita itu kan mentarjih ya mentarjih itu memilih pendapat yang terkuat dan beramal dengan pendapat yang lemah itu juga tertolak makanya perlu teman-teman pahami kita harus tahu nih pendapat yang terkuatnya yang mana ya yang memang benar-benar apa namanya sohe gitu teman-teman insya Allah itu di Solo akan kita selenggarakan silahkan daftar hari ini murah saja ya hanya 750 ribu saja kalau teman-teman yang memang saya pengen ikut mas tapi duitnya terbatas benar-benar gak punya duit japri aja nanti insya Allah apa namanya saya menghargai orang-orang yang memang benar-benar saat ini perlu disirka nah ini ada video mungkin bisa display untuk gambaran mas berinduannya dalam pengelola disis padahal tidak bisa jadi pengelola nah ini gambaran acara orang Sofya dari para investor yang sekarang sudah banyak aware tentang syirka bahwa susah sekali menemukan pengelola yang amanah profesional saat ini mereka banyak menjumpai pengelola syirka yang tidak standar terimuannya dalam mengelola bisnis padahal jika bisa jadi pengelola syirka yang amanah pasti banyak orang rebutan menitipkan uangnya agar diperolah apa saja sebenarnya hard skill dan soft skill yang harus dimiliki pengelola syirka yang jujur dan amanah tool standar apa saja yang harus dimiliki bagaimana cara melatih keterampilan keterampilan dasar seorang pengelola syirka yang tangguh kuat dan pantang menyerah dalam segala kondisi kami kami merumuskan polanya agar bisa melahirkan pengelola pengelola syirka masa depan semoga sekolah pengelola syirka dari bisnis bisa jadi wasilah pencetak para pengelola syirka yang profesional jujur dan amanah amanah oke sampai jumpa di solo teman-teman insya Allah di solo kita akan adain kelas offline dan teman-teman yang ikut acara besok di solo juga akan masuk ke dalam circle kita yang mana di circle kita ini kita ini emang lagi fokus untuk mencetak 1 juta pengelola syirka yang amanah kompeten dan profesional jadi itu kata kuncinya amanah kompeten dan juga profesional dalam mengelola uang-uang para investor uang-uang yang diamanahkan ke mereka itu teman-teman thank you banget terima kasih banyak yang sudah hadir ada Pak Irfan dari Makasar luar biasa di sana jam berapa Pak? kesini sudah jam 21.37 kayaknya sudah malam sekali ada Mas Brur ada Mas Anton dari Sido Arjo boleh deh ke Jogja dekat kok 5 jam pakai tol sekarang ya Sido Arjo ada Mas Arsin ada Mas Musnandar ada Mas Rusdi ini mohon maaf banget teman-teman yang pertanyaannya belum bisa apa namanya kita jawab ya mungkin kita jawab di next line kesempatan nanti disimpan aja pertanyaannya Mas Brur biar bisa kita apa ya biar bisa kita jawab di line kesempatan ini karena banyak juga ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman termasuk dari Pak Rusdi kemudian ada Mbak Nova juga Mbak Ani Lestari luar biasa nih pertanyaannya banyak ya ada juga ada Mas Raja Baliktapan wahasya Allah ini banyak banget teman-teman yang mungkin pertanyaannya masih belum kita jawab pada hari ini nah silahkan gabung aja di grup yang belum gabung grup ya di Bisa Roh Berbagi ya insya Allah nanti bisa apa namanya ngajuin pertanyaannya untuk acara dokter sirkah berikutnya biar bisa dibedah itu aja dari saya mungkin ada pesan dari Mas Brur ya kalau pesan dari Mas Brur kuncinya ayo ikut workshop ya Wande Sirkah dan Mas Brur ini juga alhamdulillah lagi praktek sirkah juga Mas Brur juga pengusaha properti ya persewaan alat-alat berat itu di Mas Brur yang teman-teman butuh alat-alat berat di sekitaran sana silahkan ada Bego ada apa aja Mas ada Doser ada Doser ada Bego Dumpelan Tretok itu gak ada katanya juga mau praktek nikah lagi ya ya teman-teman bagi teman-teman ingin belajar sirkah ini kesempatan ya saya sendiri alhamdulillah saya beberapa proyek saya boleh dikatakan saya zero modal ya boleh dikatakan tanpa modal bisnis properti sampai saya di bisnis alat berat itu juga tanpa modal semuanya berawal dari belajar sirkah tapi awalnya dulu saya belajar sirkah dari hanya sebatas sepengetahuan saya tapi setelah saya belajar di bisarah ini oh ternyata sirkah itu seperti ini mulai dari sini saya sudah membenahi cara-cara sirkah saya nah bagi teman-teman yang ingin belajar sirkah pastikan hadir besok tanggal 19 Februari bulan ini itu sangat murah sekali sebetulnya investasinya kalau dibanding dengan apa apa yang kita peroleh nantinya karena ternyata investor-investor itu melihat dari apa kecakapan kita ketika kita presentasi ketika kita menunjukkan portfolio-portofolio kita itu mereka mau menyerahkan beberapa modal beberapa investasinya kepada kita sehingga mereka itu tidak takut lagi karena kita sudah tahu sirkah itu yang benar gini terhadap modal seperti ini pengelolaan seperti ini hak dan kewajiban kita jelaskan di awal nah ketika itu sudah tahu ilmunya kita bisa bisa menjelaskan kepada pemodal akhirnya pemodal itu mau menggelantarkan modal kepada kita sehingga bisa dikatakan bisnis tanah modal itu bisa sekali apapun bisnisnya sebetulnya bisa gitu terima kasih teman-teman kami tunggu kehadirannya tanggal 19 Februari di Solo terima kasih mas itu ya teman-teman kita tunggu terima kasih banyak buat teman-teman mohon maaf ini tidak bisa kita jawab satu persatu pertanyaannya mudah-mudahan kita akan jawab di lain kesempatan kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kita berhubungan perangkat untuk majlis bersama-sama subhanallah marahmatullahi mabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih terima kasih Pak Irvan dari Makassar subhanallah masya Allah luar biasa di Ambrzon Pak Anung Sadi di Ambrzon Edi Darmono Malang ke Solo di Solo di Tenggung Mas Rahman Lavi ayo ke Solo mas Robi Ahar Mas Ahan Tangsel Mas Muhtadhan ayo ke Solo orang Jogja yang ke Solo Mas Miftah